Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Pahadepoan Budi Raharjo Mari kita ngelompi dulu Enak-enak Kopi kali ini kopi nono embrand Kopi dari teh ai yang diproses oleh Mangodong Terima kasih kopinya Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keberadaan data center Nah ini sebentar saya cari dulu ya Setetan saya Nah ini keberadaan data center Jadi di Indonesia pertanyaannya perlukah semua transaksi elektronik Khususnya yang terkait dengan government ya Atau bahkan mungkin komersial juga Dilakukan secara fisik di data center yang berada di Indonesia Kalau zaman dulu sekali memang begitu ya Jadi data center itu untuk perusahaan Bukan perusahaan ya Instansi pemerintahan Indonesia dan juga perbankan itu harus ada di Indonesia Wajib ada di Indonesia Nah sekarang sudah zamannya cloud Maka sekarang kita bisa menggunakan layanan cloud provider dari berbagai perusahaan Contoh yang terkenal adalah Amazon, Google, Azure ya Ini adalah contoh-contoh data center cloud yang lokasinya di luar negeri Tetapi dapat diakses secara mudah di area Indonesia Maka orang-orang bertanya-tanya Perlukah memang masih fisiknya ada di Indonesia Ya kan Toh yang penting secara logical kita punya satu disk Satu akses terhadap storage ya Storage Atau bahkan di atas storage ya Computing ya Computing platform yang terserah mau ada di mana di cloud ya Yang kita gak harus jelas posisinya dimana physically Nah pendapat saya saya agak ini juga ya Memang perlu soul searching ya Mari kita diskusikan hal ini Salah satu perubahan yang dijebol oleh adanya teknologi komputer Telah komunikasi dan akhirnya menjadi computing tinggi dan internet Ini semua dunia cyber ya kita sebutnya Itu menjebol batasan ruang dan waktu Jadi the very foundation of physical gitu ya Ruang dan waktu kan fisik ya sangat fisik Dulu KUHP pun berbasiskan ruang dan waktu ya Jadi hukum ruang dan waktu Nah ini yang kita jebol Batasan ruang dan waktu Jadi tidak ada lagi Kalau dulu internetnya masih lambat Sehingga masih Fisik itu masih penting ya Lokal fisik Maksudnya terdekat itu masih Secara fisik terdekat itu masih penting Karena lebih cepat ya Kalau ada komputer ada hard disk disini Lebih cepat Penting ya Tapi kalau sekarang hard disknya ada di San Francisco Di LA Tidak penting lagi sebetulnya Nah Kenapa Sekarang mari kita pertanyaan dulu Kenapa harus lokal Kalau dulu masalahnya adalah Tadi ya Kecepatan ya Nah sekarang kalau udah cepat gini gimana Mari kita lihat ya Sebetulnya selain masalah kecepatan Adakah hal lain lagi yang membutuhkan Kedekatan lokal Ada Itu kalau kita bicara tentang Hukum ya Jadi kalau misalnya Kita Kita dalam artian Misalnya pemerintah ya Ingin melakukan Penyidikan Pengejaran Penutupan Misalnya Judi online ya Judi online akan dilakukan pengejaran Dan sudah diketahui Oh ini servernya ada di dalam data center disini Maka dengan mudah Kalau di Indonesia Quote-unquote mudah ya Meskipun ada suratnya juga Polisi atau penyidik Bisa membahas surat itu Ke perusahaan data center Ya yang fisik itu Dengatakan bahwa Atau ISP yang fisiknya ada di Indonesia itu Dengatakan bahwa Tolong Perusahaan ini Atau IP ini Atau domain ini Atau apa itu Diblokir Kan dengan cepat Karena itu kasusnya di Indonesia Semuanya Menggunakan hukum Indonesia Maka Hal tersebut dapat diblokir Ya Cepat sekali Kebayang kalau itu Misalnya Data center nya dan perusahaan nya Hosting nya itu ada di Singapura katakanlah Maka Penyidik ini harus Menghubungi Interpol lah Penegah hukum di Singapura Gak dengan mudah ya Dia datang Saya mau menyidik ini Gak bisa Kata perusahaan itu Kananya Anda siapa Penyidik dari Indonesia Mana suratnya Mana Interpol Mana apa Jadi itunya lebih susah Mau datang ke ruangan fisik Gak bisa Ya disini Jangankan Anda Orang lokal pun Gak bisa masuk ke ruangan fisik disini Nah itu sama Di Amerika juga demikian gitu ya Sehingga akan Menyulitkan Melakukan penyidikan Secara fisik Atau logik ya Jadi itu Kalau ada kasus-kasus itu Itu ya Susahnya begitu Berikutnya lagi Kalau kita ribut Ribut katakanlah Amit-amit ya Kita ribut dengan Amerika Kita tidak ingin ribut dengan negara lain-lain ya Kita selalu ingin bersahabat Namanya Indonesia itu bersahabat Dengan negara-negara Makanya kita non-block dulu ya Itu susah ya Kalau kita ribut dengan negara lain Maka negara lain misalnya Katakanlah Dalam hal ini Karena Amerika yang Merupakan penyedia jasa IT terbesar di dunia Kan mengatakan Kalau kita ribut misalnya Sorry Maaf kami tidak dapat Mendukung Anda Maka perusahaan-perusahaan Amerika Tidak bisa mendukung Indonesia Karena dia pun Harus taat hukum Kepada hukum Amerika Yang terjadi seperti Perang dengan Amerika Dengan China ya Maka perusahaan-perusahaan Yang mau dagang Dengan perusahaan di China pun Gak bisa Sorry Anda gak boleh Berdagang Nah Pusing kan ya Nah itu Jadi kemandirian itu Menjadi pentingnya seperti itu Ketiga Nah berikutnya lagi Ini adalah gini Pasar kita besar Pasar cyber kita besar Masyarakat kita besar Maka kita harus Ini kan juga Bisnis-bisnis begini pun Harus Setidaknya orang Indonesia Ikut bermain ya Kalau kita bilang Kita mau menguasai Mungkin masih terlalu jauh ya Tapi setidaknya kita Bukan hanya penonton Kita bagian dari Penyedia jasa tersebut Di Indonesia Juga sudah banyak Penyedia jasa cloud Cloud computing lah Mulai dari computingnya Sampai kepada Hanya storage-nya Ada Banyak cloud provider Di Indonesia Saya tidak perlu Sebutkan namanya Saya sendiri Pengguna dari Tiga Tiga cloud providers Di Indonesia ya Bagus-bagus Kualitasnya bagus Tidak kalah Dengan luar negeri Bahkan ada satu yang Sangat lebih hebat lagi Dari yang di luar negeri Jadi Adanya keberpihahan Jadi keberpihahan Kepada perusahaan Di Indonesia Jadi Ini kan namanya Indonesia Maaf Anda mau bisnis Indonesia Gunakan penyedia Jasa Indonesia Setidaknya Kalau Anda tidak bisa 100% Ya gunakan Berapa 50% 30% 25% Ya gunakanlah Setidaknya jasa mereka Sehingga bisnis ini pun Dapat dinikmati Oleh orang Indonesia Ya keberpihahan Ini penting sekali juga Jadi Menurut saya Itulah sebabnya kita Masih relevan Data center Physically berada Di Indonesia Yang ketiga tadi itu ya Yang itu Tentu saja orang-orang Kan marah-marah ya Bangsaanya Wah ini tidak Orang maksudnya Ruang negeri ya WTO lah ya Segala macam Persaingan tidak sehat Ya memang begitu ya Setiap negara Akan melindungi Warga negaranya Melindungi Kepentingan negaranya Dan kepentingan Warga negaranya Berilah kesempatan Kepada kami Nah saat 250 juta Orang Indonesia Nggak diberi kesempatan Untuk mengelola Cyberspace-nya Indonesia Kita paksa Perusahaan-perusahaan itu Buatlah kalian Data center di Indonesia Sehingga Bisnis di Indonesia Bisnis teknologi informasi Itu meningkat Kemampuan kita meningkat Jadi kita itu juga Terlibat dengan Player-player Skala dunia Kelas dunia Itu kayak Kayak ginilah Kalau orang mau main bola Skala dunia Yaudah Klub sepak bolanya Misalnya dia pengen Main di Indonesia Pengen menggait Rakyat Indonesia Buatlah klubnya Di Indonesia Ya mungkin Belum-belum sampai Papan atas Papan dua Ranking kedua Nggak apa-apa Tapi ada di Indonesia Supaya Kita menjadi Main-main Kelas dunia juga Bagaimana mengelola Sistem kelas dunia Jadi itu Sehingga Sehingga Kalau saya lebih condong Paksakan Untuk niche market Indonesia Setidaknya pasar Setidaknya market Pemerintahan Indonesia Gunakan data center Di Indonesia Physically di Indonesia Wajibkanlah itu Maksudnya gini Toh udah banyak Kalau dulu Mungkin kita bisa bilang Nggak bisa Sekarang udah banyak Penyediaan di Indonesia Jadi Pakailah Kalau yang udah ada di Indonesia Ini yang pemerintahan Dua Specific industry Misalnya tadi Perbankan Selama masih bisa Diatur di Indonesia Di Indonesia Mungkin banyak Yang tidak suka Dengan cara saya ini Tapi begitulah Maksudnya gini Ini kepentingan Negara Indonesia Warga Indonesia Tolong lihat itu Kalau kita Nggak peduli itu Ya nggak apa-apa Kita nanti Orang-orang Indonesia Terpaksa kos Di dunia cyberspace Nggak kos Nggak punya orang Saya jadi kebayang Misalnya Contoh ruang engkasa Kita nggak ada Yang terlibat Ke perjalanan Ke Mars Segala macam Siapa yang punya Mars itu Misalnya Amerika Datang dulu di Mars Si robotnya itu Klaim bendera Klaim bendera Amerika Maka Mars milik orang Amerika Nah Indonesia Kamu nancepin Benderanya Kalau kita nggak ikutan Gitu ya Jadi kita harus Ikut nancepin Oke lah Indonesianya Jadi tukang lapnya Robot Mars dulu ya Kita nancepin Bendera Amerika Kita buat warung Bendera Indonesia Buat warung disini Ikutan disana Jadi gitu ya Terus pertanyaan Apakah kita bisa lebih Mengurusin data center Bisa Jangan Jangan Mengremehkan orang Indonesia Orang Indonesia itu Capabilitynya luar negeri Juga Nah Makanya kita libatkan Kepada masalah Management Managementnya Orang Indonesia Supaya tahu Cara memanage World Class Company Sehingga kita pun Sama dengan yang lain-lainnya Dari sisi management Dari sisi SDM Kalau teknologinya kan sama aja Jadi poin saya balik lagi adalah Apa? Perlukah data center Menggunakan data center Di Indonesia Physically di Indonesia Kalau menurut saya Perlu Ya Hal yang berikutnya lagi nih Nah Perusahaan-perusahaan Data center Di luar negeri ini Dia karena kebanyakan duit Maka dia memberikan Sumbangan Gratisan Kepada Startup-startup Nah ini yang memang Masih harus diakui Banyak Ini ya Mereka memberikan Misalnya 100 dolar Untuk Hosting Gratis ya 100 dolar gratis 1000 dolar gratis Sampai ribuan dolar gratis Untuk hosting computing power Jadi bagi startup Yang gak sanggup Bukan gak sanggup Yang duitnya kan Harus diirit-irit Dan digunakan Untuk keperluan lain Maka Tawaran dari Perusahaan Cloud Asing ini Memang sangat luar biasa Menariknya ya Dan masuk akal Ya kalian kayak-kayak gitu Menurut saya izinkan lah ya Karena Ini maksudnya Ini masih perusahaan-perusahaan kecil Masih Ya Gimana lagi ya Kecuali perusahaan-perusahaan kecil ini Tadi dibantu Oleh pemerintah Atau disediakan oleh penyedia Jadi pemerintah membayari Jasa cloud di Indonesia Untuk hosting UMKM UMKM ini Atau Perusahaan kreatif-kreatif ini Problemnya apa tadi Sebetulnya kan dikasih Gratisannya Di satu platform itu Bagus kan ya Bagus Tetapi takutnya Nanti kalau udah ada di platform itu Kalau semakin besar Udah susah pindah ya Karena tools Ini facilitiesnya Segala macam ya Environmentnya itu Sudah terbiasa dengan Di sana Makan akan susah Oh saya misalnya udah Udah banyak mengembangkan toolsnya Di AWS gitu ya Makan susah pindah ke tempat yang lain Cloud is cloud Kata orang-orangnya Tapi ternyata tidak juga ya Karena misalnya Control panelnya beda Ininya beda Settingannya beda Sehingga kalau sudah di satu tempat Ya dia akan cenderung Tempat di situ Tapi kan perlu diingat Bahwa ini kan Sudah sukses Ya kalau tadi kan Membina dari Kan from zero to one Susah Dari gak ada Menjadi adanya dulu Kalau ada Sudah ini dan dia Sudah sukses Dan kemudian dia Menggunakan layanan itu Ya oke Karena dia bisnis kan Mengerjalan ya Bahwa sebagian Dia bayarkan kepada Cloud provider Tadi yang invest di awal Menurut saya masih Sasah aja ya Dia berjasa juga Mereka gitu Jadi ya jangan dimarahin juga Wah ini Kenapa perusahaan besar-besar Pakai jasa cloud asing Ya where were you When they were Still struggling Mereka waktu Awal-awal struggling Kan dibantu ya Masuk akal juga Tapi tadi Kita minta Cloud providernya tadi Eh kalian Buatnya juga di Indonesia Sehingga Meskipun tadi Bantu Startup-startup Juga physically juga Located in Indonesia Gitu ya Sehingga semuanya happy juga Cloud provider asing Juga happy Dan dia bisa Naruh Masuk akal juga ya Naruh Data center di Indonesia Karena kita Juga Mendekatkan diri Kepada customer Kan juga bagus Gitu ya Dan kita juga bagus Pengelolaannya Physically oke Orangnya oke juga Gitu ya They just have to Trust us They just have to Teach us And we become Part of the global Market Global Global market Of human resources We are part of Of your companies Gitu ya Jadi Don't treat us Definitely Because We are citizen Of another country Of Indonesia For example We are just Like you Just like you Flash and blood We are all so smart Oke Selamat pagi Saya mau ngopi dulu Ini sampai mau dingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi